Sorotan lainnya, Saudara, Presiden Jokowi menjelaskan alasannya mengusulkan Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI ke DPR meski Agus baru menjabat kasat kurang dari sepekan. Menurut Jokowi, Jenderal Agus Subianto memenuhi kriteria sebagai calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudomargono yang akan pensiun akhir November nanti. Kata Jokowi, Agus punya cukup pengalaman teritorial dan kemampuan administratif untuk memimpin tiga matra di TNI. Jika DPR menyetujui pencalonan Agus Subianto sebagai Panglima TNI, Jokowi akan segera mencari pengganti kasat. Yang pertama pilihkan dua kasat, kemudian menjadi kasat, tapi kalau melihat jam terbangnya saya kira di teritorial, kemudian di administratif, maka demi semuanya memenuhi semuanya. Ini kan memperoleh persetujuan dari DPR terlebih dahulu, baru setelah ada persetujuan baru kita berpikir kasat yang baru. Presiden Jokowi telah mengirimkan nama calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana Yudomargono ke DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, lemaganya akan segera memproses pencalonan Jenderal Agus Subianto yang baru sepekan menjabat sebagai kasat. Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staff Pangkatan Garat. Karena sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut. Jenderal Agus Subianto merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1991. Dalam sejumlah karir tugasnya, Agus Subianto memiliki rekam jejak beberapa kali berada di lingkaran Jokowi. Agus bersinggungan pertama kali dengan Jokowi sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta semasa Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Usai berpindah tugas, Agus sempat menjabat Danrem 061 Surya Kencana Bogor yang melingkupi Istana Bogor. Agus Subianto kembali masuk kering dekat Jokowi setelah dilantik menjadi Komandan Pas Pampres tahun 2021. Sejak itu karir Agus melesat. Dalam waktu tiga tahun, ia menduduki jabatan strategis dari Pangdam Tiga Siliwangi, wakil kasat, kasat, dan kini diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI. Pengamat Militer dan Pertahanan Koni Rahakonini Bakri mempertanyakan penunjukan kasat Jenderal Agus Subianto yang baru menjabat sepukar sebagai calon Panglima TNI. Kata Koni, publik akan bertanya-tanya karena penunjukan Agus yang merupakan lingkar dekat Jokowi berbarengan dengan tudingan adanya nepotisme dalam putusan MK yang memberi jalan anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju Pilpres. Sakit, kelihatannya Pak Jokowi apalagi sedang cawe-cawe kalau saya boleh sebut istilah beliau ya. Sedang cawe-cawe untuk putranya masuknya Cawapres. Jadi menurut saya sangat dikhawatirkan sebenarnya apakah ini merupakan cara beliau karena penjaganya selama ini yaitu Pak Luhut nggak ada, kemudian dia mau sama semua orang dekatnya. Salah satunya dia tidak menjadi ganti Kapolri, contoh. Panglima cepat diganti tapi Kapolri nggak, karena semua orang tahu pasti kita terbelakangnya kan sangat dekat gitu kan. Nah sekarang mengangkat calon Panglima yang baru satu minggu gitu dan hanya calon tunggal. Ini kan boleh juga kita bertanya-tanya, aduh jangan sampai nih ya, kenapa yang dicari orang dekatnya kemudian bolehkah rakyat bertanya apakah TNI juga akan atau TNI AD akan di MK-kan? Nah semoga ini tidak, tapi pertanyaan itu langsung karena saya ngurusin pertahanan banyak sekali yang bertanya seperti itu kepada saya. Setelah nama calon Panglima TNI usulan Presiden diterima DPR, Kasat Jenderal Agus Subianto akan diproses melalui uji kepatutan dan kepantasan di Komisi 1. Dari Komisi 1, Panglima TNI terpilih kemudian akan disahkan di rapat paripurna DPR. Selanjutnya, Agus Subianto bisa dilantik oleh Presiden Jokowi. Tim Liputan Kompas TV